Intro Baik kembali lagi bersama saya Mama Terbando Nah kali ini saya akan memberikan tutorial Mengenai cara upload produk di Shopee ya Nah jadi teman-teman langkah awal Harus punya akun Shopee Kemudian sudah terverifikasi Lalu klik aja seller center Yang pojok kiri atas Nah tampilannya akan seperti ini Nah sebelum lanjut Teman-teman bisa simak dulu Untuk ulasan video yang satu ini Nah baik Bagi teman-teman yang ingin pesan kaos Bisa cari juga di Shopee ya Ketik aja M-O-C-H-A-M-A-D-E-R-V-A-N-D-O Muhammad Terbando Nah ketika jadi Shopee Nanti akan muncul seperti ini Nah teman-teman tinggal di klik aja Muhammad Irvandu nya Nah oke teman-teman bisa pilih Produk-produknya Kaos-kaos keren ya tentunya ya Nah ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain Nah teman-teman bisa pilih Nah seperti ini kawan Nah banyak pilihan ya Tinggal selera teman-teman Tentunya desainnya keren-keren sekali Nah produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya Nah tinggal teman-teman bisa pilih Nah semacam ini Nah kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir Nah jadi teman-teman tinggal Hanya membayar Kaosnya saja ya Nah jadi Cukup Baik lah Artinya teman-teman Tidak perlu Bayar ongkirnya Tapi cuman Bayar untuk Desain kaosnya Atau kaosnya semacam itu Nah ini teman-teman bisa pilih sendiri Ada banyak desain ya Nah ini NKRI Nah oke keren kan Nah tinggal teman-teman sesuai selera Semacam ini Oh iya teman-teman Bisa request warna ya Jadi Tidak hanya warna hitam Semisal teman-teman mau minta Kaosnya warna lain juga boleh Tinggal di cat aja adminnya Atau semisal teman-teman ingin Kaos lengan panjang juga boleh Dengan gambar desain ini Tinggal cat adminnya ya Nah kalau teman-teman ingin Kaos channel youtube Juga boleh juga Nanti tinggal pilih Ada pilihannya nanti Untuk kaos channel youtube Kemudian kalau teman-teman Ada desain sendiri Silahkan Tinggal nanti ada Menunya sendiri ya Nah teman-teman tinggal Pilih sendiri Kak aku ada desain Nah tinggal dikirim File desainnya Lalu dicetak untuk Kaos warna apa Seperti itu ya Nah oke silahkan teman-teman Teman-teman yang berminat Tinggal buka Shopee nya Lalu tinggal Pilih-pilih gambar desainnya ya Nah oke cukup sekian Nah oke lanjut Untuk langkah awal Nanti tinggal klik Tambah produk baru Nah disini teman-teman Pilih kategori Lalu nama produknya apa Tinggal dimasukkan ya Entah itu pakaian Elektronik dan lain sebagainya Nanti akan masuk di kategori ya Nah disini Saya akan langsung saja Untuk Mengetik nama produknya Kemudian Kemudian Karena saya Pakaian Jadi saya pilih pakaian pria Lalu Atasan Kemudian Pilih kaos Kalau sudah klik lanjutkan Nah disini bisa upload Foto produknya Maksimal 2 megabit ya Nah nanti kalau misal File nya kebesaran Seperti ini Berarti Teman-teman harus edit dulu ya Dibikin resolusi lebih Rendah Ukurannya juga bisa Diatur Lebih rendah Nah seperti ini Disimpan Lalu setelah itu Tinggal di upload ya Oke disini saya hanya Satu produk foto Tapi kalau teman-teman Mau tambahkan Tinggal di sebelahnya Upload kembali fotonya Nah kemudian Tinggal isi Deskripsi produknya ya Nah ini saya Copy pasta aja Untuk yang sudah Pernah saya buat Kemudian langsung Ke bawah Merek Diisi Sesuai merek Kalau ada mereknya Lalu negara asal Indonesia Nah tinggal dilengkapi ya Untuk isiannya Nah oke lanjut Informasi penjualan Tambahkan pilihan Untuk variasi 1 ya Nah namanya nanti Warna hitam Kemudian Pilihan hitam Nah disini Variasi 1 Nama warna hitam Pilihan hitam Nah untuk variasi kedua Ini ukuran ya Jadi ukuran untuk kaosnya Kemudian pilihannya Yaitu S M L XL Lalu XXL Diketik manual Satu persatu Nah ini untuk Pakaian Tapi kalau teman-teman Dengan produk lain ya Tinggal diisi Dengan Kebutuhan teman-teman ya Kemudian disini Bisa Diatur untuk Stok Kemudian harganya Nah disini harga Saya tulis Satu persatu Nah kemudian Untuk stoknya Tinggal diisi Sesuai selera Teman-teman Nah kemudian Ini sama Saya upload lagi Untuk fotonya Kemudian disini Berat Berat dalam paketnya Itu berapa nanti Teman-teman tinggal isi ya Nah oke Setelah semua Beres Lanjut Untuk bagian lainnya Ini pre-order Teman-teman Bisa pilih Tidak Atau ya Nah ini ada Keterangan Kalau tidak Itu seperti apa Kemudian Kondisinya Baru Atau Pernah dipakai Nah jadi Simple ya Seperti itu aja Untuk cara Masukkan Produk baru Di Shopee Oke cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman Yang belum like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Agar ketepannya Tidak ketinggalan Video saya yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.